Pada kesempatan ini, Direksi melaporkan kinerja perseroan selama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sebagai berikut. Penjualan bersih konsolidasi perseroan mengalami penurunan dari US$2.651,5 juta pada tahun 2013 menjadi US$2.635 juta pada tahun 2014 atau turun sebesar 0,6%. Laba usaha konsolidasi mengalami peningkatan dari US$173,5 juta pada tahun 2013 menjadi US$192,2 juta pada tahun 2014 atau naik sebesar 10,8%. Laba bersih konsolidasi perseroan mengalami penurunan dari US$221,2 juta pada tahun 2013 menjadi US$126,2 juta pada tahun 2014 atau turun sebesar 42,9%. Lambatnya pembolehan perekonomian global, permintaan pasar yang lemah, fluktuasi harga jual produk, harga bahan baku, fluktuasi kos mata uang, serta tingginya kenaikan upah uang merupakan sebagian dari kendala yang mempengaruhi kinerja perseroan. Perseroan telah melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain dengan tetap fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan kompetitif secara signifikan melalui kombinasi produk atau product mix strategy, strategi kombinasi negara tujuan atau country mix strategy, dan melakukan pengembangan pasar dan memperkuat basis pelanggan baru yang prospektif, meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, melalui penerapan anggaran secara ketat, menjaga kesinambungan pasokan bahan baku, serta melanjutkan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.